Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya, kisah berang alam Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pertanyaan dari saudara kita Salam nak tanya, saya selalu ditolak jodoh berkali-kali Kadang-kadang orang yang saya kenal tidak teguh saya bila nampak saya Macam mana ya? Gini, ini merupakan pertanyaan dari saudara kita dari seberang sana Hal ini berkenaan dengan masalah saudara kita Yang sering ditolak sama seseorang yang disayanginya Perlu dipahami terlebih dahulu Bahwasannya, hakikat jodoh itu merupakan sebuah ketentuan dari sang yang sejati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak Jadi, manusia ini hanya bisa memilah dan juga memilih Namun, nantinya yang cocok dan disandingkan dengan diri anda Berdasarkan atas hak dan ketentuan dari sang yang sejati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Dan berkenaan dengan masalah jodoh Jodoh merupakan ketentuan dari sang yang sejati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diusahakan Jadi, saudaraku ini ketika menyukai seseorang Bukan hanya mengazam, bukan hanya meniatkan Saya ini menyukai filosofa Ya, bukan hanya mewujudkan kata-kata saja Juga harus ada perwujudan nyata Apakah dalam hal ini mendekatinya secara langsung Ataupun mendekatinya melalui beberapa media sosial Apakah dalam hal ini melalui WA dan beberapa media sosial lainnya Tujuannya apa Kang? Kok kita harus melakukan pendekatan semacam ini Pendekatan semacam ini tujuannya untuk mengetahui Apakah orang ini memiliki ikatan asmoro ataupun tidaknya Dan berkenaan dengan masalah ikatan asmoro Jenengan harus belajar sama orang yang benar-benar memahaminya Dan untuk belajar akan hal ini Monggo, saya persilakan Jenengan nantinya bisa menghubungi saya Untuk nomor saya nantinya akan saya cantumkan di bagian deskripsi Kemudian mengapa dalam hal ini Sudah mendekati beberapa orang Kok belum ada yang cocok Dan bahkan selalu menghilang ketika sayang-sayangnya Dalam hal ini dikarenakan Belum menemukan seseorang Yang ikatan asmoro nya sama Karena rumus jodoh itu Bisa menyatu Dengan ikatan asmoro yang sama Dan untuk masalah ikatan asmoro Seperti yang tadi saya jelaskan Selain mengusahakannya secara lahir ya Kita juga bisa mengusahakannya secara batinnya Dan untuk usaha secara batinnya Nanti Jenengan bisa memanfaatkan mustika semar khusus dari saya Kang, tujuan memanfaatkan mustika semar ini apa? Yang pertama Untuk membuka energi asmoro dalam diri anda Seseorang yang energi asmoro nya terbuka Terpancar dengan lebih maksimal Maka orang yang didekatinya Ataupun targetnya Dalam hal ini Bisa lebih terpana Bisa lebih terpesona Ketika melihat diri Jenengan Kemudian Tujuan yang paling terpenting Yaitu Mempertemukan seseorang yang benar-benar cocok Untuk diri anda Agar bisa menjadi pasangan sejati anda Untuk hal ini Memang butuh tahapan proses Dan juga butuh tahapan latihan Dan untuk hal ini Nanti Jenengan bisa menghubungi saya Untuk menanyakan hal-hal apa yang perlu dijalankan Kurang lebihnya saya mohon maaf Jika dalam hal ini Ada beberapa ucapan Ataupun tindakan saya Yang kurang berkenan Bagi saudaraku semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah Perang Alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton